Mari kita berdoa, Tuhan tibalah waktu bagi kami untuk merenung firman, merenungkan firman, berilah kepada kami isi hati Tuhan dan tolonglah kami supaya kami menjadi seperti Tuhan Yesus hidup dalam kebenaran. Kami sungguh minta kasih karunia Tuhan supaya kami menjadi seperti Tuhan Yesus yaitu hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 3 Yohanes ayat 1 sampai 4. Mari kita membuka suara membaca bersama-sama keempat ayat ini. 3 Yohanes ayat 1 sampai dengan 4. Satu, dua, tiga. Hidup dalam kebenaran, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mari kita hafal ayat 4 bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mari kita hafal dengan lokasinya, 1, 2, 3, 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Setelah apa bedanya 2 Yohanes dengan 3 Yohanes? Apa bedanya 2 Yohanes dengan 3 Yohanes? Setelah John Stott memberikan 2 perbedaan yang singkat untuk kita memulai kotba ini. Pertama setelah sekalian adalah 2 Yohanes ditulis untuk gereja yang dilambangkan dengan nama ibu yang terkasih dan anak-anaknya. 2 Yohanes ditulis untuk gereja, setelah di dalam segi penerima 2 Yohanes ditulis untuk gereja, sedangkan 3 Yohanes ditulis untuk pribadi-pribadi. Ditulis untuk Gaius yang kita tidak tahu siapa dia, para ahli juga sulit untuk menemukan informasi mengenai siapa Gaius ini. Tetapi setelah di dalam surat 3 Yohanes kita menemukan pribadi-pribadi, baik Gaius, baik Demetrius, baik Diotrephes, setelah ada nama-nama pribadi yang berbeda dari surat 2 Yohanes. Dari sisi penerima, surat 2 Yohanes ditulis untuk gereja, 3 Yohanes ditulis untuk pribadi. Dari sisi nasehat, ini perbedaan yang kedua, surat 2 Yohanes ditulis dengan nasehat, kata John Stott, untuk mengingatkan mereka jangan menerima pengajar sesat. Sedangkan surat 3 Yohanes ditulis justru terbalik dengan dorongan supaya mereka menerima pengajar yang benar. Dalam surat 2 Yohanes, Yohanes mengatakan jangan terima mereka, jangan memberi salam. Tapi dalam surat 3 Yohanes, Yohanes justru memuji dan berkata kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. 2 Yohanes melarang mereka menerima pengajar sesat, 3 Yohanes mendorong mereka menerima pengajar yang benar. Inilah 2 perbedaan yang singkat daripada kedua surat ini. Surat apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Karena secara sekalian di dalam 2 Yohanes kita menemukan 3 makna hidup, yaitu makna hidup yang pertama adalah hidup dalam kasih. Yang kedua hidup dalam kebenaran. Yang ketiga hidup dalam ketaatan. Inilah 3 makna hidup yang muncul di dalam surat 2 Yohanes. Dan disini kita hanya fokus kepada satu, yaitu hidup dalam kebenaran. Karena istilah ini muncul 3 kali dalam 4 ayat yang kita baca. Di ayat 3 hidupmu dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ayat yang keempat hidup dalam kebenaran. Secara bagian yang pertama kita akan belajar apa artinya hidup dalam kebenaran. Dalam kotba 2 Yohanes saya sudah memakai Masmur 27 untuk memberikan kepada kita definisi yang ringkas mengenai hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hatiku mengikuti firmanmu. Hatiku mengikuti firmanmu berarti apa? Hidup dalam kebenaran berarti mengikuti firman Tuhan yang adalah kebenaran. Secara di dalam kotba 2 Yohanes juga kita sudah belajar secara sekalian bahwa hidup dalam kebenaran adalah hidup yang dicirikan oleh kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang dicirikan oleh kebenaran. Seperti dalam ayat pertama dari 3 Yohanes ini. Kukasihi dalam kebenaran. Kasihnya adalah kasih dalam kebenaran. Kelakuannya, kelakuan dalam kebenaran. Bicaranya benar, pikirannya benar, hatinya benar, bisnisnya benar, keluarganya benar dan seterusnya. Hidup dalam kebenaran adalah kehidupan yang dicirikan oleh kebenaran. Ini yang kita temukan. Berarti secara Tuhan yang adalah kebenaran itu dia ikut Tuhan. Firman Tuhan yang adalah kebenaran itu dia taat kepada firman Tuhan. Dan seterusnya. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang dicirikan oleh kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang mengikuti firman Tuhan yang adalah kebenaran. Ini adalah definisi-definisi yang simple. Yang sudah kita renungkan dalam 2 Yohanes. Saya mau masuk kepada 2 ayat yang paling memberkati orang percaya dalam surat Paulus. Tapi saya akan pakai Yohanes untuk baca 2 ayat ini. Dengan berbeda. Mari kita lihat bagian pertama. Roma 8.28 Kedua ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Dan sangat memberkati orang percaya. Dan saya percaya 2 ayat yang paling populer dari surat Paulus. Yang pertama adalah Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebenarnya siapa orang Kristen yang tidak tahu ayat ini? Kita semua mengenal ayat ini apalagi dalam penderitaan kita paling suka ayat ini. Kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Istilah segala sesuatu dalam surat Paulus seringkali bersifat ensiklopedik. Bersifat katalog. Istilah segala sesuatu secara sesungguhnya di dalamnya memiliki banyak sekali faktor atau elemen atau kondisi yang diringkas di dalam istilah segala sesuatu. Di dalamnya kalau kita membaca Roma 8 ada 17 unsur yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih krisis. Penderitaan, peperangan, perang, penganyayaan, kelaparan dan sebagainya. Yang Paulus list dua kali daftar untuk memberitahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih krisis. Serah maka istilah segala sesuatu itu adalah ensiklopedik. Ini serah di dalamnya mengandung banyak kondisi. Allah turut bekerja dalam banyak kondisi termasuk kondisi-kondisi yang jelek untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka kita mengerti bahwa situasi eksternal dari ayat ini, situasi eksternal adalah rupa-rupa penderitaan. Situasi eksternal di dalam ayat ini adalah rupa-rupa penderitaan. Tetapi serah segala seringkali orang percaya, kita orang percaya membaca ayat ini. Kita lupa bahwa Paulus sengaja menyelipkan di dalam ayat ini. Serah komitmen hidup dalam kebenaran. Di mana serah? Serah perhatikan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Tidak. Bagi mereka yang mengasihi dia. Serah di sini serah berarti apa? Berarti di dalam situasi penderitaan serah. Penderitaan tidak boleh membuat kita tidak hidup dalam kebenaran. Penderitaan tidak boleh mengurangi kadar komitmen kita untuk hidup dalam kebenaran. Serah kita harus mengasihi dia. Serah lihat ini jelas sekali. Serah ini adalah komitmen yang harus kita pelihara. Inilah komitmen yang harus kita pegang hidup dalam kebenaran. Oh kita tidak boleh berkata Tuhan bekerjalah dalam segala penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Lalu Tuhan boleh tanya, kamu sudah mengasihi aku? Kita tidak bisa mengatakan secara, oh Tuhan jalankanlah tugasmu. Tuhan akan berkata kamu sendiri belum menjalankan tugasmu. Bagaimana kamu suruh aku menjalankan tugasku? Komitmen hidup dalam kebenaran. Pertama, tiga unsur yang saya pakai di dalam membaca kedua ayat ini. Pertama adalah situasi eksternal. Kedua, komitmen hidup dalam kebenaran. Ketiga, penghiburannya apa? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya orang percaya bersuka cita dalam penderitaan. Kenapa kita orang percaya bersuka cita dalam penderitaan? Karena situasi eksternal sekalipun penuh dengan penderitaan, tetapi ada komitmen hidup dalam kebenaran yaitu mengasihi dia dan ada penghiburan dari Tuhan. Alat turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya situasi eksternal, penderitaan sesuatu sekalian harus diiringi dengan dua hal, yaitu komitmen hidup dalam kebenaran dan penghiburan dari Tuhan. Itu yang mempertahankan sukacita kita dalam penderitaan. Itu yang memelihara hidup kita dalam penderitaan. Yang pertama secara sekalian adalah kita bertahan bersuka cita. Kenapa secara? Karena komitmen hidup dalam kebenaran. Apa komitmennya? Mengasihi dia. Kita sudah mengasihi dia. Secara penderitaan tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengasihi dia. Kita harus memelihara komitmen kita untuk hidup dalam kebenaran dengan jalan mengasihi dia. Sekalipun di dalam penderitaan. Dan justru disitu secara sekalian, kita mengalami pemeliharaan dan penghiburan Allah. Itu sebabnya tidak boleh secara kita hanya menuntut Allah, melakukan sesuatu bagi kita. Coba kita bayangkan secara waktu kita mengalami penderitaan lalu ada penghiburan Allah datang kepada kita. Tapi kita tidak berkomitmen hidup dalam kebenaran. Kita akan malu sendiri. Aduh Tuhan maaf ya, Tuhan begitu baik kepada saya tapi saya tidak setia Tuhan. Kita harus memelihara komitmen kita untuk hidup dalam kebenaran. Situasi eksternalnya apa, rupa-rupa penderitaan. Yang kedua, apa komitmen hidup dalam kebenaran? Mengasihi Tuhan. Ketiga penghiburan Tuhan apa, alat bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Indah. Komitmen hidup dalam kebenaran itu harus ada. Kita tidak boleh hanya berkata, oh situasi eksternal menjadi alasan bagi saya. Tidak hidup dalam kebenaran. Saya sudah sering kali bicara kepada saudara. Di atas kayu salib, dalam penderitaan yang paling hebat, Tuhan Yesus jalankan tanggung jawabnya untuk mamanya. Siapa anak yang paling malang, tidak bisa mengurus orang tua, kecuali Yesus di atas kayu salib. Tapi Yesus berkata kepada Yohanes, Yohanes inilah ibumu, terima dia, urus dia, rawat dia seperti mamamu sendiri. Ini tantenya. Maria adalah tante daripada Yohanes. Saudara, sebelum Yesus mati, dia serahkan mamanya. Dia menjalankan hukum yang kelima dari hukum Taurat. Dia menyerahkan orang tuanya dalam kondisi yang paling menderita pun. Dia masih ingat tanggung jawab dia untuk mamanya. Saudara, tidak bisa mengatakan saya hidup susah, tidak bisa urus mama. Itu tidak bisa ada alasan. Siapa lebih menderita dari Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetap masih mengurus mama. Itu sebabnya kalau kita pakai alasan apa saja terhadap orang tua kita, besok ketemu Tuhan Yesus. Sulit jawab. Kamu lebih menderita dari saya, kata Yesus. Kalau saudara tidak punya uang bantu orang tua, datang pijet dia. Datang sapu rumah dia. Setelah itu kita sudah, mama saya tidak bisa bayar apapun, ya saya makan saja sulit. Tapi saya datang pijet mama, cuci baju, setrika baju. Antar mama ke dokter. Mungkin saudara kita yang bayar biaya rumah sakit, tapi kita sediakan waktu pergi ngantar. Sudah uang tidak kasih, waktu tidak kasih. Tenaga tidak kasih. Setelah besok ketemu Yesus jadi apa coba? Di atas kayu salib Tuhan Yesus masih mengurus mamanya. Kenapa tidak serahkan kepada adik. Saya jadi kotba tema ini nanti saudara ya. Kenapa tidak serahkan kepada adik-adiknya? Karena adik-adiknya tidak beres. Tahunya dari mana tidak beres. Kalau mereka beres, mereka ada di situ. Mereka satu pun tidak ada di situ. Lari semua saudara. Maka Yesus serahkan kepada sepupunya. Serahkan kepada Yohanes. Yohanes terimalah dia seperti mamamu sendiri. Tolong urus. Sesudah sekalian, penderitaan tidak boleh mengurangi komitmen kita kepada kebenaran. Setelah kita harus berbicara tentang komitmen kita kepada kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Itu yang kita bicara dalam penderitaan. Dan kita percaya bahwa janji-janji Allah itu akan digenapi. Ada penghiburan dari Allah. Ada pemeliharaan dari Allah. Mari kita buka bagian yang kedua. Filipi 4. Dua bagian ini adalah menurut saya ayat yang paling menghibur dari seluruh surat Paulus. Dan juga paling populer. Saya kira tidak ada orang Kristen yang tidak mengetahui dua ayat ini. Filipi pasal yang keempat. Mari kita lihat ayat 11 sampai ayat 13. Saya membaca dengan memotong saudara sekalian. Saudara mengikuti. Saya membaca ayat 11 sampai ayat 13. Filipi 4. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Loncat. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita selalu membaca ayat ini langsung kepada ayat 13. Mari kita pakai pola yang sama ketika kita membaca Roma 8.28. Saudara dan kita membaca ayat ini. Pertama, situasi eksternalnya ada banyak tentu. Karena Paulus berkata segala perkara, ensiklopedik lagi. Tetapi saudara saya hanya fokus kepada satu hal di sini. Yaitu kekurangan. Situasi eksternal yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah kekurangan. Situasi yang lebih spesifik daripada situasi yang dicatat di dalam Roma 8.28. Setelah situasi eksternalnya adalah kekurangan. Setelah yang kedua, setelah kita melihat komitmen hidup dalam kebenaran ada enggak? Ada. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Setelah kita sudah terbiasa bahwa orang yang kekurangan itu harus kita bantu. Itu sebabnya, setelah bagi saya, kita orang reform, kita orang protestan, setelah seringkali secara sadar atau tidak sadar juga menjadi karismatik dalam elemen tertentu. Maksudnya apa Pak? Maksudnya setelah kita orang kekurangan, kita langsung menekankan kasih, kita bantu dia. Tapi kita belum pernah suruh dia belajar mencukupkan diri. Anak kekurangan langsung orang tua bantu. Pernah enggak orang tua suruh dia belajar mencukupkan diri? Jemaat, kekurangan, setelah langsung gereja bantu. Setelah gereja suruh dia enggak belajar mencukupkan diri? Setelah bukan hanya kasih, tetapi juga kebenaran itu yang harus diberikan. Dan ini adalah mesej yang sangat jelas daripada Rasul Yohanes. Baik dalam Injil Yohanes maupun dalam ketiga suratnya. Kebenaran dan kasih itu yang muncul secara seimbang. Waktu di Malang, seorang Oma selalu minta saya doakan, Pak tolong datang ke rumah doakan, tolong datang ke rumah doakan. Satu kali saya datang, saya ubah. Oma hari ini saya enggak doakan Oma. Saya minta Oma doakan saya, kaget dia. Loh, bukannya biasa pendeta doakan jemaat? Enggak. Hari ini saya datang saya enggak doakan. Kenapa? Oma jadi kecanduan didoakan. Oma harus belajar mendoakan orang lain. Mendoakan gereja, mendoakan hamba Tuhan, mendoakan anak cucu. Coba ya secara sekalian, dia hanya minta didoakan, minta didoakan untuk kesehatan dia. Oma pernah enggak doakan cucu supaya takut sama Tuhan? Sudah umur 70, sudah umur 80. Masih belum belajar mengerti secara, belajar untuk mendoakan orang lain. Lalu sampai harus umur berapa lagi? Sampai umur berapa lagi harus dibentuk sama Tuhan? Sampai umur 300? Terus kaget dia secara. Gitu ya Pak ya? Iya. Oma harus belajar. Doakan orang lain, doakan gereja, jangan terus minta didoakan. Secara kita secara sekalian jadi orang, secara selalu orang kekurangan bantu. Orang kekurangan bantu secara. Kita enggak pernah secara melatih dia berkomitmen hidup dalam kebenaran. Kamu harus belajar mencukupkan diri. Secara itu sebabnya secara perhatikan, Paulus tidak langsung maju menuju kepada ayat ke-13. Segala perkara itu bagian ketiga. Tuhan memberi kekuatannya itu apa secara? Situasi eksternal kekurangan, komitmen hidup dalam kebenaran, belajar mencukupkan diri. Penghiburan Tuhan apa? Tuhan memberi kekuatan menanggung segala perkara termasuk kekurangan. Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi Paulus untuk menanggung segala perkara. Tapi Paulus harus menjalankan komitmen hidup dalam kebenaran. Itu belajar mencukupkan diri. Anak kecil bisa berbuat? Bisa. Orang tua bisa berbuah? Enggak bisa. Saya ajarin seorang Oma. Oma, traktat ini bagi. Saya bawa dia traktat banyak, taruh di rumah dia. Setelah sudah berapa bulan saya besok lagi. Saya sudah jalankan yang Pak Anton minta. Dia menginjili banyak orang. Cici saya datang, saya kasih dia. Cik, baca ya. Cucunya datang, dia suruh baca traktat. Satpam antar surat, dia suruh baca traktat. Setelah dia bagikan banyak traktat. Dia duduk di tempat tidur dalam kondisi sakit. Bisa berbuah. Bisa menjalankan firman. Kenapa harus terus kasih waktu kita secara tidak secara-cara terus mensuplai kasih. Saya perhatikan. Dan tidak bicara kebenaran. Kita mulai secara halus menjadi orang karismatik. Kebenaran perlu enggak? Perlu. Oma belajar mendoakan orang lain. Kaget ya? Bukannya pendeta mendoakan jemaat. Pendeta mendoakan jemaat itu sudah pasti. Tapi Oma tidak pernah doakan orang lain. Oma hanya pikir diri Oma sendiri. Dan dari diri Oma pun yang Oma doakan hanya kesehatan. Oma tidak minta doa untuk damai sejahtera. Untuk takut sama Tuhan. Untuk setia sampai akhir. Oma tidak minta doakan itu. Oma hanya minta doakan soal kesehatan. Seorang pendeta karismatik yang ngomong. Bukan pendeta reform. Seorang pendeta karismatik. Saya dengar khutbah dia yang ngomong begini. Saya minta didoakan Oma-Oma umur 95. Saya langsung tolak. Karena Oma umur 95 sakit. Keluarganya minta didoakan supaya sembuh. Saya langsung bilang. Emang mau kepengen sampai 950 tahun baru mati. Sudah 95 mau apa lagi? Doa minta ketemu Tuhan. Bukan minta sembuh. Pendeta karismatik saja bisa ngomong begitu. Sudah umur 95. Pak tolong doakan Mama umur 95 sakit. Jadi doakan supaya apa? Supaya sehat. Supaya sembuh sehat walafiat. Kepengen sampai berapa? 120. Seperti Musa. Lalu dia bilang. Kalau orang masih umur 35. Anak masih kecil-kecil. Perlu didoakan tidak? Kasian mamanya. Anak masih kecil-kecil. Perlu didoakan mamanya. Kalau meninggal kasihan anak-anaknya. Itu wajar secara minta doa kesembuhan ilahi. Jadi secara orang karismatik sudah kecanduan kesembuhan ilahi. Asal orang sakit. 95. Bukan berarti secara mulai hari ini pulang. Semua Oma 95 secara doakan minta mati ya. Patong mengatakan. Saya sekalipun mereka minta. Saya tidak pernah doakan itu. Itu adalah hal yang kurang baik. Paling banyak patong katakan. Saya hanya doa. Tuhan jadilah kehendakmu. Jadi secara saya belajar dari patong secara kalau orang Pak tolong doakan saya Pak supaya cepat pulang. Buat apa hidup seperti ini yang terus-terus-terus tidak mati-mati. Tuhan jadilah kehendakmu. Jadi doanya seperti patong. Kita tidak berani doakan secara Tuhan ambil dia segera secepatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jangan. Itu bukan wilayah kita. Itu wilayah Tuhan. Atau dia sendiri. Kita anak-anak pun juga jangan sembarang doa begitu. Jangan. Tuhan kasihan Mama Tuhan. Biar Mama segera pulang. Jangan. Jangan. Itu Tuhan sama dia punya urusan. Kalau dia doa begitu terserah dia. Kita jangan. Tuhan beri kekuatan Mama. Kalau boleh sembuh Mama lebih takut Tuhan. Ini boleh. Kalau boleh Mama sembuh Mama ke gereja. Ada hal yang baik yang didoakan. Jadi bukan hanya sembuh. Tuhan kalau Mama sembuh Mama pergi ke gereja. Ada hal baik. Jadi bukan hanya sembuh yang didoakan. Setelah lihat disini situasi eksternalnya adalah kekurangan. Setelah kita melihat Paulus berkomitmen di dalam mencukupkan diri. Baru setelah itu kita melihat penghiburan Tuhan. Yaitu Tuhan menguatkan dia menanggung segala situasi. Termasuk kekurangan. Penderitaan tetap mengasihi Tuhan. Ada penghiburan Tuhan. Penderitaan belajar mencukupkan diri. Dan ada kekuatan dari Tuhan. Ini pertama. Yang kedua saudara sekalian. Kita mau lihat cerah ayat yang kedua dari tiga Yohanes. Tiga Yohanes ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih aku berdoa. Ini doa Yohanes untuk Gayus. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwamu baik-baik saja artinya kamu hidup dalam kebenaran. Hidupmu baik-baik saja artinya kamu hidup dalam kebenaran. Jadi secara sekalian tubuh bisa sehat, tubuh bisa tidak sehat. Tetapi jiwa harus sehat. Hidup harus baik. Apa artinya secara? Artinya secara sekalian adalah hidup di dalam kebenaran. Jiwa baik, hidup baik bukan hidup dalam kekayaan. Orang kalau kaya dengan penipuan, bisa enggak disebut jiwanya baik? Sudah baik. Kalau sudah menipu pun dia masih tenang-tenang saja. Itu lebih bermasalah lagi. Hidup dalam kebenaran. Saya sebenarnya secara sekalian lagi baca mengenai Hyman Minsky. Hyman Minsky itu seorang ekonom Amerika secara. Teori diet tentang krisis ekonomi. Sebenarnya yang saya tertarik. Saya tidak jelaskan teori ini secara. Teori yang kurang begitu diperhatikan sampai dengan terjadi krisis. Nah dari situ secara saya tertarik untuk membaca tentang Ponzi. Secara tahu Ponzi? Skema Ponzi. Skema Ponzi itu adalah penipuan di dalam investasi. Yang secara nama itu diambil daripada Charles Ponzi. Seorang Itali, seorang penipu di Amerika. Secara skema Ponzi itu tidak masuk akal. Tapi yang tertipu banyak. Saya kasih contoh begini secara. Seorang bilang sama orang pemuda di kampung. Mau tidak jadi tukang parkir? Tidak mau. Tukang parkir di Jakarta tidak mau. Satu mobil 5.000 kamu dapat. Sampai disini benar tidak kalimat ini? Benar dong satu mobil 5.000. Kamu bayangkan satu hari. 5.000 mobil parkir kamu dapat 5 juta. Bayangkan saja 10 hari 50 juta. Satu bulan kamu dapat 150 juta. Bayangkan seuruh seribu mobil parkir satu hari. Loh, mana Pak bisa seribu mobil parkir? Biasa ya. Kalau penipu itu datang, kasih skema investasi. Selalu calon korbannya ada pertanyaan kan? Dan secara penipuan selalu dimulai dengan kebenaran. Tidak ada penipuan yang mulai dengan ketidakbenaran. Selalu permulaannya kebenaran. Semua skema investasi penipuan selalu mulainya kebenaran. Parkir satu mobil 5.000 ini kebenaran enggak? Kebenaran dong. Di Jakarta 5.000 betul, Pak. Lalu secara dia jelasin. Kamu tahu ya, Jakarta Barat itu jumlah mobil sekian. Ini daerah banyak rumah makan, banyak itu toko. Sekian persen akan parkir satu hari. Dari pagi sampai malam. Maka kamu akan dapat seribu mobil. Secara apa yang membuat pikiran sehat dia mati? Keserakahan. Keserakahan membuat akal sehat mengenali kebenaran itu buntu. Dan secara rasa, oh itu aneh Pak. Anda masuk akal masa ada seribu mobil parkir. Tapi saudara lihat ya, sepanjang masa dari Ponsi, sebelum Ponsi, sampai Madoff, sampai Indonesia, secara segala macam penipuan investasi. Selalu ada yang percaya enggak? Selama keserakahan masih ada, penipuan investasi tidak akan berhenti. Kapan berhenti? Keserakahan berhenti. Kapan itu? Yesus datang kali kedua. Secara lihat, enggak akan berhenti. Enggak mungkin. Lalu orang itu tanya, kalau gitu saya mau jadi tukang parkir bayar apa? Oh kecil, kamu satu bulan 150 juta. Saya hanya minta satu persen. Kali pertama saja. Oh iya, satu juta setengah. Saya jual HP saya, saya bayar. Secara dia pikir satu juta setengah jual HP, enggak seberapa. Tapi penipu itu secara satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Lama-lama ribuan orang. Dia jadi kaya raya. Ponsi sama. Empat puluh lima hari untung lima puluh persen. Sembilan puluh hari untung seratus persen. Narkoba pun kalah, serah ya. Orang percaya. Penjelasan dia jelasin pasti ada, serah. Orang percaya. Ponsi adalah seorang penipu, serah. Serah dia sampai di Amerika tahun 1903, sampai di kota Boston, serah dengan uang hanya dua setengah dolar di saku. Naik kapal. Dan serah Ponsi kemudian serah di belakangan hari diwawancarai oleh New York Times. Dia mengatakan saya datang dengan uang dua setengah dolar di saku. Dan mimpi saya adalah satu juta dolar. Dan mimpi itu tidak pernah hilang. Seserah sekalian, kenapa dia pergi ke Amerika pada 1880-an, banyak anak muda Italia yang pergi ke Amerika dan pulang kaya raya. Itu sebabnya keluarga-keluarga di Italia berkata, pergilah ke Amerika, pergilah ke Amerika. Sebab di situ kamu bisa mendapat uang. Seserah sekalian, dia bekerja sebagai tukang cuci piring, permulaan. Dan dia meningkat statusnya menjadi pelayan, tapi akhirnya dipecat. Karena menipu pelanggan. Dan mencuri. Jadi dari awal memang sudah dia banyak sekali kasus ya. Saya tidak jelaskan seluruh cerita buat apa. Kita dengarkan kehidupan orang jahat seperti ini, serah ya. Itu sebabnya salah satu yang mengganjal saya dalam pengakuan iman rasuli adalah setiap minggu kita sebut nama Pontius Pilatus terus ya. Pontius Pilatus. Orang jahat yang namanya disebutkan setiap minggu di seluruh dunia hanya satu. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, Pontius Pilatus. Seserah Ponzi bekerja di bank setelah tidak berhasil di Amerika, dia pindah ke Kanada dan bekerja di bank sebagai asisten teller. Dan dari bank yang akhirnya bangkrut dan juga pemiliknya lari, dia belajar satu skema penipuan. Yang sayangnya pakai nama-nama rasul. Merampok Petrus untuk membayar Paulus. Istilah ini dimulai dari cerita rakyat Inggris abad 14, yaitu mereka pakai cerita ini karena seringkali di gereja-gereja, di biara-biara itu, lukisan Paulus sama Petrus digandeng sebelahan. Maka secara orang pikir bagaimana caranya bisa hidup, rampok Petrus, bayar Paulus. Bagaimana cara bisa hidup, ambil baju Petrus, dandani Paulus. Lalu secara itu istilah yang terus berkembang dipakai secara sehingga menjadi satu teori mengenai skema penipuan. Investor yang dahulu dibayar oleh uang dari investor yang belakangan. Merampok Petrus untuk membayar Paulus. Jadi dia tidak ada modal, modalnya dari mana? Modalnya dia rampok Petrus untuk membayar Paulus. Itu adalah skema penipuan yang dia lakukan. Setelah tahun 1920 dia menipu kira-kira 20 juta dolar waktu itu setara dengan uang sekarang 230 juta dolar. Dengan kupon pos. Nah ini sistem memang ada kelemahan waktu itu secara. Kupon pos itu secara dibeli di Italia dengan harga murah, dijual di Amerika dengan harga mahal. Nah secara kupon itu kira-kira begini secara. Kalau beli di Perancis 1,8 dolar di euro, dijual di Norwegia 2,2 euro. Selisih ini secara itu yang dia bikin skema. Kupon pos ini secara untuk dijual. Tapi secara akhirnya kantor pos Amerika waktu itu mengatakan kupon pos tidak mungkin dibeli dalam jumlah besar. Pertama. Kedua, kalau mengikuti 15 ribu investor yang investasi di Ponzi, maka perlu seluruh kapal Titanic untuk memborong kupon pos dari Italia, dari Eropa dibawa ke Amerika. Perlu seluruh kapal. Kalau betul-betul beli kupon ini secara. Tidak masuk akal. Tapi secara orang namanya sudah serakah secara sekalian. Orang namanya sudah kepengen pada puncak Charles Ponzi menipu Boston secara 75 persen polisi Boston taruh uang di dia. Bayangkan secara 75 persen. Itu sebabnya secara kadang-kadang kasus penipuan sulit terbongkar karena banyak uang korupsi di dalamnya. Kalau bongkar ketahuan semua secara 75 persen. Ini yang paling seheran dari cerita Ponzi ini ya. 75 persen polisi Boston secara taruh uang di Ponzi. Kenapa secara luar biasa? Nah tadi pertama saya sudah bilang ya penipuan secara selalu pertama mulai dengan kebenaran. Kedua penipuan secara selalu mulai dengan orang awal selalu dapat. Kalau penipu secara orang pertama langsung tidak dibayar. Dia tidak mungkin kaya. Karena orang pertama langsung gugat. Orang pertama langsung ribut. Selalu bukan hanya orang pertama. 18 investor pertama semua dibayar tepat waktu. Semua dibayar sesuai janji. Mereka lah marketing. Sebenarnya tidak Pak? Luar biasa. Pulang besanya dipungut semua. Pulang ipar saudara semua disapu. Masuk ke Ponzi. Maka Ponzi secara sampai jutaan dolar. Kenapa saudara? Karena penipu itu tidak langsung orang pertama dia ciak. Dia tidak langsung makan orang pertama. Orang pertama dia bayar. Bayar. Cuma berapa dolar saja bayar. Pakai siapa? Rampok Petrus bayar Paulus. Nanti sudah makin banyak orang. Sampai yang paling celaka Boston Post percaya. Sampai tulis berita itu di Boston Post. Setelah tulis berita itu di Boston Post. Besok pagi secara ribuan orang datang ke kantor Ponzi. Siap taruh uang. Begitu percaya. Nanti akhirnya yang juga membongkar kasus ini adalah Boston Post. Mereka kirim wartawan menginvestigasi bagaimana Charles Ponzi dari hidup miskin bisa menjadi kaya raya seperti ini. Tapi secara sialnya Charles Ponzi ya. Yang melakukan skema penipuan seperti ini bukan dia orang pertama. Tapi nama dia yang dikutuk sepanjang sejarah. Dia mengikuti William Miller orang sebelumnya. Tetapi bukan nama Miller, skema Miller, skema Ponzi. Sudara baca di internet. OJK berkata hati-hati investasi Ponzi. Hyman pakai istilah Ponzi, Ponzi, Ponzi. Charles Ponzi. Begitu kasusnya terbongkar secara nama dia yang dipakai sepanjang sejarah dikutuk. Saya belajar satu hal dari sini. Waktu orang berbuat dosa orang lain sudah lakukan sebelumnya. Tapi dia yang kena. Nama dia yang dikutuk selama-lamanya. Sepanjang sejarah nama dia buruk secara. Setelah terbongkar Ponzi berkali-kali masuk penjara. Singkat cerita. Dan setelah terbongkar secara dia di deportasi ke Italia. Istrinya ceraikan dia. Karena istrinya ingin tinggal di kota Boston. Dan setelah dia pergi ke Italia. Dia mencoba lagi skema penipuan yang lain. Tapi semuanya tidak berhasil. Sampai akhirnya datang satu pekerjaan di Brazil. Yaitu menjadi agen penerbangan dari pesawat Italia di Brazil. Dia pergi ke sana bekerja. Belum berapa lama meletus perang dunia kedua. Sehingga dia nganggur. Hidup dalam kemiskinan. Sampai meninggal menerita di kota Rio de Janeiro di Brazil. Setelah sekalian jiwamu baik-baik saja. Kalau kamu tidak hidup dalam kebenaran. Tidak. Kamu untung saja jiwamu tidak baik-baik saja. Apalagi kamu buntung. Jangan berpikir secara bahwa oh kalau kita hidup tidak benar jiwa kita akan baik-baik saja. Tidak. Jiwa kita akan tidak baik-baik saja. Kita akan gelisah. Kita akan menderita. Kita akan tersiksa. Apalagi bagi kita orang percaya. Jangankan bilang buntung. Untung saja jiwa kita tidak baik-baik saja. Apalagi kalau kita mengalami. Sepertinya dialami oleh Charles Ponzi. Setelah sekalian kita masuk ke bagian yang ketiga. Setelah bagian yang ketiga. Yohanes berkata dalam ayat yang ketiga. Tiga Yohanes satu ayat tiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Kesaksian. Apa sih artinya kesaksian hidup itu? Kesaksian hidup adalah kesaksian tentang hidup dalam kebenaran. Itu artinya. Kesaksian hidup adalah kesaksian tentang hidup dalam kebenaran. Ketika Sarah Gayus hidup dalam kebenaran. Sarah kesaksian dia menjadi berita yang sampai kepada Yohanes. Yohanes mendengarkan kesaksian itu. Sarah lihat ya Charles Ponzi. Selama-lamanya dikutuk Sarah selama-lamanya. Seorang berkata kepada Hannah Arendt tentang Hitler. Seorang Jerman berkata kita sebagai orang Jerman malu. Negara Jerman pernah punya orang yang namanya Hitler. Lalu Hannah Arendt mengatakan bukan hanya orang Jerman. Sebagai manusia kita harus malu. Pernah punya manusia yang namanya Hitler. Setelah itu adalah kutukan sejarah yang terus. Setelah waktu Ponzi menipu Amerika bunga bank 5%. Setelah penipuannya terbongkar bank tulis di koran. Don't be Ponzi. Jangan diponziin ya. Kamu enggak mau taruh uang di bank. Kenapa cuma 5%? Ini 45 hari 50%. Wow. Polisi aja taruh uang semua di situ. Setelah sekalian kesaksianmu adalah kesaksian hidup dalam kebenaran. Itu yang harus kita perjuangkan menjadi kesaksian hidup kita. Mari kita membuka keluaran 18 ayat 21. Keluaran pasal yang ke 18 ayat yang ke 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakep, yang takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang. Pemimpin seratus orang. Pemimpin lima puluh orang. Dan pemimpin sepuluh orang. Istilah orang-orang yang dapat dipercaya lebih tepat diterjemahkan manusia kebenaran. Men of truth. New American Standard Version memakai terjemahan ini. New King James memakai terjemahan ini. Sesuai dengan bahasa Ibrani. Anseemet. Men of truth. Carilah manusia kebenaran. Setelah manusia kebenaran adalah manusia yang mempunyai kesaksian hidup dalam kebenaran. Dan inilah yang kita saksikan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita baca lagi Markus 12. Markus pasal ke-12. Sesara saya langsung kepada bagian intinya daripada Markus 12 yang akan saya bahas. Guru 12 ayat 14. Guru kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur. Atau lebih tepat diterjemahkan seorang yang benar. Aletes. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Melainkan dengan jujur mengajar jalan ala dengan segala aleteyas. Dengan segala kebenaran. Dua kali istilah benar muncul di dalam ayat 14. Setelah apa artinya hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran seperti Tuhan Yesus. Yang dirinya benar. Jadi orang seperti Ponsi itu bukan satu kali. Dia sudah berkali-kali. Dia pernah dipenjarakan karena penipuan cek palsu. Pernah dipenjarakan karena penyelundupan orang Italia. Setelah itu sudah berkali-kali. Setelah dirinya memang sudah tidak benar. Kenapa setelah? Dia kuliah 4 tahun. Gagal karena uangnya habis dipakai foya-foya. Tidak dapat gelar. Tidak mau kuliah. Tidak mau berjuang. Mau kaya. Setelah sekalian semua penipuan dimulai dari kepengen cepat kaya. Tidak mau berjuang. Tidak mau melewati proses. Sekarang ini sudah ya. Tambah parah. Zaman sekarang ini. Kenapa tambah parah? Karena flexing. Di internet itu memperparah orang punya keserakahan. Flexing adalah alat menyuburkan keserakahan. Karena dilihat orang lain. Enak ya. Si ini langsung. Beli mobil baru. Si itu langsung. Langsung itu tidak enak ya. Langsung berarti apa? Dengan cara cepat. Bagaimana cara cepat? Penipuan. Bagaimana cara cepat penipuan? Ponsi mengatakan bank aja lakukan ini. Rampok Petrus bayar Paulus. Bank aja lakukan ini. Kenapa saya tidak boleh lakukan ini? Ada modelnya. Ada contohnya. Itu sebabnya waktu saya ikut NRITC. Saya ingin ambil HP buka baca Alkitab. Saya takut anak remaja pikir saya juga main HP. Pak Anton aja main HP. Jadi saya taruh lagi. Wah mestinya bawa Alkitab. Saya pegang HP. Wah taruh lagi. Nanti dia pikir saya lagi main HP. Setelah kita melihat seserahkan Tuhan Yesus. Setelah dirinya itu kebenaran di dalam dirinya. Itu sebabnya setelah nanti kita akan bicara bagian yang terakhir tentang mendidik anak dalam kebenaran itu. Setelah apa yang harus kita lakukan. Setelah lihat yang pertama. Setelah bagaimana Yesus hidup dalam kebenaran. Pertama setelah dia tidak takut kepada siapapun juga. Artinya apa? Tidak takut penderitaan. Tidak takut ancaman. Tidak takut kesulitan. Tidak takut penganiayaan. Tidak takut hukuman. Dia tetap setia kepada kebenaran. Tidak takut hal-hal yang tidak enak. Seringkali komitmen kita kepada kebenaran menjadi runtuh. Karena kita takut kepada hal-hal yang tidak enak. Ponsi tidak mau hidup susah. Ponsi tidak mau proses yang panjang. Tidak mau secara melalui jalur yang benar. Kalau dia bekerja baik-baik di restoran mungkin satu hari dia buka restoran. Tapi proses itu panjang. Setelah itu sebabnya si S. Lewis mengatakan orang itu bukan hanya mau kaya. Itu dulu kata dia. Orang mau cepat kaya. Dan mau lebih kaya. Bukan hanya mau kaya secara kaya saja secara kurang. Cepat kaya. Oh kamu akan kaya. Kapan kayanya? Umur 80. Lalu umur 80 setengah meninggal. Wah jangan ya. Kaya umur 80, 80 setengah meninggal. Buat apa? Mau segera kaya sekarang. Kalau belum besok keluar dari gereja ini langsung kaya raya. Itu sebabnya gereja yang menawarkan kekayaan orang suka pergi ke situ. Itu adalah ponsi versi rohani. Charles ponsi versi rohani. Iya kan. Coba saudara. Kasih 100 ribu. Dapat 10 juta. Apa enggak Charles ponsi juga saudara? Sama. 45 hari untung 50 persen. 45 hari untung berapa persen? Wah cepat sekali. Taruh uang di bank. Sampai kucing keluar tanduk gak kaya-kaya. Ini lebih cepat. Serah lihat Tuhan Yesus. Serah tidak takut kepada kesulitan. Tidak takut kepada hal enak. Dia tetap setia kepada kebenaran. Yang kedua serah lihat di dalam ayat 14 itu. Markus 12. Tuhan Yesus serah tidak takluk kepada godaan. Tidak mencari muka. Tidak mencari muka itu artinya apa? Menyenangkan orang demi keuntungan. Dia tidak takluk kepada godaan. Dia tidak takluk kepada kenikmatan. Mencari muka itu serah orang cari muka bukan. Karena dia gak ada muka. Supaya setelah dia ketemu. Dia dapat keuntungan. Maka kalau ada bos karyawannya baik semua. Begitu bos pergi. Langsung gak beres. Nanti kalau di gereja juga gitu. Ada patong semua hati-hati. Kalau gak ada patong jadi lain. Satu kali abis KKR di Semarang. Sudah semua pergi makan. Nah patong kan itu hidup hemat sekali kan. Patong semua minum tetawar. Tidak ada yang berani pesen macam-macam. Karena sudah patong yang suruh. Hitung berapa orang semua tetawar. Hitung sekian puluh orang tetawar. Sudah selesai. Ada penantua bilang patong obatnya ketinggalan di hotel. Kita balik duluan minum obat. Oke jalan dulu. Begitu patong pergi langsung semua panggil. Es jeruk, Coca-Cola. Sudah tunggu dari tadi mau pesen. Gak berani ada patong. Nanti sama juga kalau teman saya di sekolah teologi. Kodbah renungan berapi-api. Dengar patong. Langsung volume kurang separoh. Begitu patong datang duduk sebelah sini. Dia lihatnya sini terus. Kita tanya, kenapa kamu lihat kiri terus tadi? Patong duduk sebelah kanan. Saya kalau lihat patong bisa hilang semua. Seserah sekalian. Tuhan Yesus tidak mencari muka. Berarti apa? Dia tidak takluk kepada hal yang enak. Tidak takut kepada hal yang tidak enak. Tetap setia kepada kebenaran. Mau enak, mau tidak enak. Tetap setia kepada kebenaran. Tetap setia mengajar jalan Allah di dalam kebenaran. Itu sebabnya kita menemukan banyak sekali contoh di dalam Injil. Betapa Tuhan Yesus konsisten dengan kebenaran. Kepada orang farisi dia berkata, Bapamu iblis. Tapi istilah iblis bukan hanya dipakai untuk orang farisi. Petrus, Judas, Tuhan Yesus juga pakai kalimat yang sama. Setelah tetapi tidak berarti Tuhan Yesus menyatakan kebenaran tanpa kasih. Tidak. Kita juga menemukan banyak contoh yang lain. Ketika Tuhan Yesus berbicara, berbicara dengan kasih. Waktu Yesus mengingatkan tugas sebagai murid. Dia memberitahu, kamu mau jadi murid silahkan. Tapi ingat sebagai murid, ini kewajipanmu. Kamu mau menjadi pendeta silahkan, ini kewajipanmu. Waktu Yesus membukakan kewajipan-kewajipan sebagai murid. Dia bukan hanya menyatakan kebenaran. Dia juga menyatakan kasih. Supaya jangan sampai kita setelah jadi murid baru tahu, wah ternyata sulit jadi murid. Dia menyatakan, hitunglah seperti orang bangun menara, hitung. Seperti orang berperang, raja berperang, hitung pasukan. Setelah di dalam setiap kali Yesus menyatakan kebenaran, selalu mengandung kasih di dalamnya. Kamu mau menjadi murid, ada harga yang harus kamu bayar. Kamu mau jadi pendeta, ada harga yang harus kamu bayar. Kamu mau menjadi penatua, ada harga yang harus kamu bayar. Kamu mau menjadi diaken, diakones, dan seterusnya ada harga yang harus kamu bayar. Guru sekolah minggu, guru remaja, dan sebagainya. Serah komitmen kepada kebenaran yang Yesus lakukan. Tidak taklu kepada hal tidak enak. Tidak taklu kepada hal yang enak ataupun yang tidak enak. Serah sendia tetap setia. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, Yesus berkata, Makananku ialah melakukan kehendak dia. Makananku ialah melakukan kehendak dia. Berarti apa? Kehendak Tuhan itu hidupnya setiap hari. Dari pagi sampai malam dia pikir kehendak Tuhan. Dari seperti makanan setiap hari, berapa kali terus pikir kehendak Tuhan. Seperti makanan. Yang terakhir. Yohanes berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Serah ini adalah sukacita yang harus kita sama-sama doakan. Bahwa kita senang kalau kita hidup dalam kebenaran, kita bersukacita. Saya sudah bahas juga dalam dua Yohanes. Kalau kita tidak benar, sekalipun kita menang, sukacita kita digerogoti oleh hati nurani. Kalau kita tidak benar, sekalipun kita jatuh cinta, sukacita kita akan digerogoti oleh hati nurani. Dan seterusnya. Saya mau mengakhiri khutbah ini secara dengan mengajak secara sama-sama belajar tentang bagaimana mendidik anak. Mari kita buka Amsal 20. Amsal pasal yang ke-20. Karena kita sudah bicara, membaca tentang anak-anak. Sekalipun Yohanes bermaksud untuk jemaat secara. Tetapi kita mau merenungkan ini untuk anak-anak. Amsal 20 ayat yang ke-11. Amsal 20 ayat yang ke-11. Anak-anak pun, mari bersama-sama. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dari ayat ini saya mencatat tujuh refleksi. Pertama, perhatikan. Perhatikan anak-anak itu. Karena mereka belum belajar the art of concealing. Belum belajar cara menyembunyikan. Mereka polos. Itu sebabnya tugas kita orang tua perhatikan. Supaya kalau benar kita puji. Yang tidak benar kita ingatkan. Yang benar kita dorong. Yang tidak benar kita tegor. Tugas kita sebagai orang tua perhatikan. Waktu kita berkumpul dengan anak-anak. Jangan kita sibuk sendiri. Perhatikan. Yang kedua, secara sekalian kita jangan meneror anak-anak. Sampai mereka takut dan tidak bisa muncul apa adanya. Kalau mereka terlalu takut kepada kita. Karena kita terlalu keras. Nanti depan kita dia kelihatan baik. Nanti depan kita dia nurut. Tapi di luar kita celaka. Nanti waktu dia kuliah di luar negeri. Liar seperti kuda lepas dari kandang. Jangan. Jangan diteror. Jangan diancam. Jangan terlalu keras. Sampai dia tidak bisa perlihatkan perbuatan dia. Biar dia tidak benar di depan kita. Biar dia berbohong di depan kita. Biar dia apa di depan kita. Supaya kita lihat sendiri. Dan kita memberitahu dia. Ketiga dari ayat ini kita belajar. Perbedakan antara hal yang mereka mengerti. Dan hal yang mereka tidak mengerti. Ada hal yang dia mengerti. Ada hal yang dia tidak mengerti. Di dalam pembinaan orang tua. Saya sudah menjelaskan panjang lebar. Saya tidak ulang lagi. Tema pembicaraan ini. Tetapi James Dobson mengatakan. Anak mulai membangkang. Sejak detik pertama. Masuk ke dalam dunia. Kita berpikir. Dia nanti sudah ngerdek. Sudah jalan. Sudah ngomong baru melawan. Dan James Dobson. Seorang konselor keluarga. Seorang Kristen mengatakan. Yang Alkitab katakan. Manusia dari lahir sudah berdosa. Itu betul. Sudah dia kasih contoh apa. Sudah sekalian. Begitu dia lahir. Di kamar bersalin. AC kurang dingin. Atau kurang cocok sama yang dia mau. Terus ribut. Dia mulai ribut. AC nya tidak seperti yang dia mau. Lalu dia mulai belajar. Ngerjain orang tua. Kalau dia nangis sedikit. Langsung digendong. Nanti bikin terus. James Dobson mengatakan. Anak suka mengulang hal yang menyenangkan buat dia. Itu semua manusia. Nanti dia kerjain. Nangis. Langsung dipeluk. Nangis langsung dipeluk. Akhirnya setiap menit nangis. Supaya dipeluk terus. Dia sudah belajar menipu. Sudah belajar membangkang. Sudah belajar berbohong. Itu sebabnya. Setiap kita bedakan. Ada yang dia mengerti. Ada yang dia belum mengerti. Ada banyak hal dia belum mengerti. Masa dia eksplorasi. Dia ambil kotorannya sendiri. Masukkan ke mulut. Jangan digebukin. Dia lagi belajar. Setiap kita jelasin. Ini tidak boleh. Ini bukan begini. Keempat. Perhatikan peningkatan dosa mereka. Terutama bicara hati. Motivasi. Berbohong? Ada. Tapi lama-lama berbohongnya. Mulai lebih cerdas. Kita bawa dia ke mall. Mama, mama pulang yuk. Kasian oma di rumah. Tumben perhatikan oma. Kenapa oma di rumah? Oma di rumah sendiri. Kasian. Nanti stres. Penjelasannya bagus-bagus semua ya. Ternyata setelah ditulusuri apa? Di mall dia tidak bisa main game. HP-nya dipegang orang tua. Dia tidak ada HP. Di rumah dia punya laptop sendiri di kamar. Itu yang dia ingin. Tapi oma menjadi alasan. Maka sejarah oma-oma itu dan opa-opa itu seringkali menjadi alibi untuk cucu-cucu. Kenapa kalau pakai alasan kamu mau main game? Kalau pakai alasan oma, mamanya langsung tersentuh. Iya kasihan oma. Ma, oma belum makan. Langsung pulang. Begitu sampai dia tidak cari oma makan. Langsung masuk kamar. Tutup pintu. Main game. Oma mau makan dan makan bukan urusan gue. Tapi di mall tadi alasannya apa? Oma belum makan, ayo pulang. Mamanya lagi belanja-belanja di supermarket. Terus ribu dia minta pulang. Perhatikan motivasi. Perhatikan hatinya. Mulai nakal dia. Mulai trik dia. Penjelasannya masuk akal. Kelima, jangan tertawakan dosa dia. Di depan dia, dia bersalah. Itu tidak benar. Dosa. Jangan tertawakan. Tertawakan berarti dia akan terus ulang. Sebab itu menyenangkan orang-orang dewasa. Keenam. Ajari mereka yang benar. Yang baik didorong. Cultivate, kata Ellen Ross. Cultivate itu berarti dibudidayakan. Yang baik didorong. Dimotivasi supaya mereka lakukan yang baik. Bagus ya. Kamu menghormati Bapak Mama. Bagus ya. Jangan lupa guru juga. Hal yang baik didorong. Yang tidak baik ditegur. Yang terakhir, doakan mereka. Setiap hari. Charles Bridge dalam tafsiran Amsal mengatakan begini. Kita tidak pernah boleh lupa. Bahwa kita sedang melayani ala sumber pengharapan. Wah kalimat ini sangat memberkati saya. Kita tidak pernah boleh lupa. Bahwa kita sedang melayani ala sumber pengharapan. Kita tidak boleh meragukan anugerahnya. Kita tidak boleh mengkhawatirkan kesetiaannya. Kita tetap bersabar menantikan pengharapan. Air mata keputus asaan diganti dengan air mata sukacita. Bagaimana mereka menjadi jujur dan bersih? Butuh proses. Butuh anugerah Tuhan. Kita melayani ala sumber segala pengharapan. Doakan mereka setiap hari. Saya percaya kalimat patong. Patong berkata setiap anak ada pintu. Sesulit apapun seorang anak. Kalau orang dewasa bisa ketemu pintunya. Dia akan dengan mudah ditekuk. Dengan mudah ditaklukkan. Itu sebabnya di dalam pembinaan orang tua saya katakan. Jangan boleh hanya pakai ancaman, kemarahan, kekerasan, penipuan, ular naga dan sebagainya. Kita mesti kreatif. Kita mesti cari cara bagaimana. Untuk handle dia. Pasti bisa keluar. Pasti bisa beritahu. Secara sekalian. Contoh ya. Tadi dia bilang pulang Oma. Laper. Kita biarkan pas makan es krim lagi senang. Kita tanya dia bisik-bisik. Selain Oma, apalagi yang kamu ingin di rumah. Aku kepengen main game. Nah ini motivasi asalnya. Bukan Oma. Oma itu cuma transisi. Ini motivasi asalnya. Tapi dia enggak ngomong waktu kita. Kamu mau main game ya? Enggak, enggak, enggak. Jangan bohong. Enggak, 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 enggak. Nah waktu dia lagi senang. Makan es krim. Kita bisik-bisik. Selain Oma ada apa lagi? Nanti keluar. Kita bisa tahu cara menangani dia. Kita mesti belajar. Mesti belajar. Tujuh ya. Dari Maamsel 2011. Anak-anak dikenal dari perbuatannya bersih atau jujur. Bagaimana caranya? Perhatikan pertama. Jangan meneror. Biar mereka keluar di depan kita. Itu lebih baik. Biar mereka enggak benar-benar di depan kita. Yang ketiga, sejarah bedakan antara apa yang mereka mengerti dan belum mengerti. Itu sebabnya saya berkata kepada sejarah. Jangan hadapi anak dengan emosi. Ini kesalahan banyak orang tua. Jangan. Emosi itu urusan kita sejarah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu Yaakobus katakan sejarah. Marah karena kebenaran. Bukan marah karena emosi. Jangan hadapi anak dengan emosi. Kita bedakan dia ngerti apa enggak ngerti. Dia sudah diberi penjelasan atau belum. Dia sudah diberi aturan atau belum. Jangan sampai kita suruh dia benar. Kita sendiri yang enggak benar. Kita belum pernah kasih dia aturan kok. Kita kasih dia aturan. Setelah kasih aturan, mari kita jalankan. Sejarah banyak kali saya sendiri menghadapi anak saya sejarah. Dengan kreatif, dengan fair sejarah. Dia takluk. Takluk sejarah. Istri saya sampai heran-heran. Kok bisa ya? Bisa sejarah. Bukan enggak bisa. Tentu dengan anugerah Tuhan. Ayo mari kita bikin aturan. Mari kita sama-sama sejarah. Tentu sejarah. Contoh ya. Contoh saya nanti panjang korban ini ya. Tapi contoh yang simpel sejarah. Anak sama orang tua beda. Kita baca buku. Sudah tujuh kali. Belum nangkap semua. Anak baca sepertujuh. Sudah nangkap semua. Kenapa sejarah? Pikiran dia masih bersih. Kita sudah campur. Yang muda bergumul dengan jatuh cinta. Yang tua bergumul dengan jatuh tempo. Sudah ya. Jadi sudara pikiran kita sudah kesedot oleh yang jatuh-jatuh ini. Sudah baca buku. Ngomongnya apa? Anak sudara sekalian. Sudara sudah dia baca sekali. Dua kali. Sudara paksa dia baca buku. Dia akan mau. Caranya bagaimana? Caranya ke toko buku beli baru. Langsung dia baca. Sudah kita suruh dia baca buku. Dia sudah bosan. Dia sudah tahu. Sudah cerita ulang. Bill Gates dari lahir sampai sekarang dia sudah tahu ceritanya Bill Gates. Suruh ulang. Dia sudah tiga kali baca. Kita orang tua sudah 15 kali saja tanya. Bill Gates lahir tanggal berapa? Oh istri saya saja. Saya lupa kok apalagi Bill Gates. Orang tua beda. Nah maka. Mesti ngerti. Beli buku baru. Oh dia ngerti. Beli buku baru. Baru dia baca. Karena dia sudah bosan. Jadi sudah banyak. Banyak yang kita memang mesti belajar. Cara menghadapi anak kita. Tidak gampang. Belajar dan belajar dan belajar terus. Dan saya belajar dari patong. Poin yang pertama tadi. Pikir terus. Pikir terus. Perhatikan terus. Bedakan mereka mengerti atau tidak mengerti. Perhatikan hati mereka. Trik. Kenakalan-kenakalan. Yang lebih cerdik. Bukan hanya dia pecahin gelas. Kita ngamuk. Dia enggak pecahin gelas. Tapi dia berbohong dengan sangat pintar. Itu lebih bahaya. Pecahin gelas belum tentu dia sengaja. Tapi dia berbohong dengan lebih cerdas. Itu calon-calon sponsi. Itu lebih bahaya. Jangan dia pecahin gelas. Kita ngamuk. Lalu nanti dia berbohong dengan cerdas. Itu kita enggak tegur dia. Jangan menertawakan dosa dia. Dorong dia yang baik. Puji. Banyak orang tua terlambat memuji. Ini juga kesalahan kita orang tua. Salah ditegur. Dan dia terus ngomong dalam hati. Salah ditegur. Benar enggak pernah dipuji. Salah ditegur terus. Ditegur terus. Dinasehati terus. Kalau orang Jawa bilang. Bendino diseneni. Harinya senen terus. Di senen itu orang Jawa bilang. Dinasehati terus. Harinya senen. Enggak ada selasa Rabu Kamis. Enggak ada. Dia mulai dendam sama kita. Banyak yang kita harus belajar. Akhirnya dia sulit. Untuk taat kepada kita. Doakan mereka. Mari kita berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Penatua Pujiko akan memimpin kita di dalam doa. Merespon firman Tuhan. Pak Puji adalah wakil ketua dari Yayasan Pendidikan Tinggi. Yang menyelenggarakan Calvin Institute of Technology. Mari kita berdoa. Benatua Pujiko akan memimpin kita di dalam doa. Bapak kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengarahkan kami. Dan juga menegur kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kami boleh melihat anak cucu kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai yang Tuhan kehendaki. Ajar kami Tuhan akan firman Tuhan setiap hari. Dan roh kudus Tuhan yang mengarahkan hidup kami. Sehingga kami pun boleh hidup di dalam kebenaran dan memberi kesaksian yang benar. Bagi umat Tuhan di gereja ini. Bahkan di luar sana ya Tuhan kami boleh menjadi terang dan garam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri kita bersama-sama akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Demikian. Aku percaya kepada Allah. Bapak yang maha kuasa. Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapak yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Seserah sekalian. Truth and Love News. Sudah diterbitkan lagi di dalam bentuk website. Bapak Ibu ingin membaca cerita-cerita dari pelayanan kita. Atau artikel-artikel yang baik. Bisa mengunjungi website dari gereja. grikobonjuruk.org. Setelah disitu teman-teman diaken, diakones, pengurus, panitia. Menuliskan cerita-cerita mengenai pelayanan yang sangat memberkati. Saya sendiri juga memperoleh berkat dari cerita-cerita yang ada di website gereja kita. Setelah bisa menuju website, bisa lihat Truth and Love News. Di situ ada foto kegiatan. Ada kesaksian, laporan di dalam website. Setelah PA Wanita akan diadakan pada hari Selasa. Kita mengundang para ibu, para perempuan dari yang masih muda sampai yang lansia. Bisa bergabung bersama-sama belajar tema-tema tentang perempuan. PA Wanita, sesuai sekalian dan juga PA yang couple, PA pemuda, layanan komunitas. Mempersiapkan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan daripada masing-masing kelompok. Dan sesuai boleh bersekutu satu dengan yang lain dalam persekutuan yang indah. Ibu-ibu atau kaum perempuan yang tidak beraktifitas pada siang hari. Yang bisa setelah mengantar anak sekolah, bisa datang ke gereja pada hari Selasa kedua dan keempat. Hanya dua minggu sekali. Selasa kedua dan keempat bersekutu bersama teman-teman. Mendengar firman dan setelah itu bisa berkenalan, berbicara, bersekutu. Mungkin saling tukar resep. Satu dengan yang lain, sangat indah. Setelah kebersamaan kaum Lansia akan diadakan pada tanggal 19 Juli. Lansia, 19 Juli. Setelah kita, setelah sekalian mengumpulkan orang-orang tua untuk bersekutu, mendengar firman dan saling mendukung satu sama lain. Tanggal 19 Juli dengan tema yang berasal dari Alkitab, Rambut Putih adalah mahkota yang indah. Dengan demikian tidak perlu semir, karena rambut putih adalah mahkota yang indah. Apa yang akan kita bicarakan, mari bersama-sama belajar firman Tuhan dan bersekutu pada bulan Juli dan juga nanti pada bulan Desember, kita memperingati Natal daripada kaum Lansia. Setelah PA pada hari Rabu diadakan setiap hari Rabu oleh gereja kita dan hamba-mba Tuhan mempersiapkan tema-tema yang sangat penting. Juga kesempatan kita berdoa bagi kita yang sulit berdoa pada Sabtu pagi, kita bisa bergabung di dalam Rabu malam untuk berdoa bersama-sama. Bagi kita yang mungkin tetap masih kesulitan juga, secara sekalian bisa ikut berdoa melalui doa komunitas sebulan sekali di Kamis yang pertama. Sehingga sulit bagi kita menghindar dari kegiatan doa yang ada di gereja kita. PA sedang membahas tema takut yang melumpukan hidup. Ini adalah PA pada hari Rabu. Minggu lalu saya mengumumkan mengenai buku pengakuan iman Westminster bagi kita untuk mendalami teologi reform. Kita bisa membaca buku pengakuan iman Westminster dan secara bisa menghubungi counter buku yang ada di bawah untuk membeli buku-buku yang disediakan setiap hari Minggu.